Lembah tiga malaikat jilid satu. Langit makin lama semakin menggelap, senja sudah lama lewat, dari ujung jalan tiba-tiba muncul empat ekor kuda yang sedang dilarikan dengan kencang. Makin lama kuda itu semakin mendekat dan penunggangnya makin lama semakin jelas pula wajahnya. Mereka terdiri dari empat orang, dua orang gadis dan dua lelaki. Gadis yang berjalan paling depan berwajah cantik jelita bagai bidadari dari kahyangan, dengan potongan tubuh yang ramping, ia adalah ketua dari suatu organisasi besar dalam dunia persilatan, Bauho Aleng Chuen Yeo Hangling julukannya. Di belakangnya mengikuti seorang lelaki kekar berwajah gagah dan seorang gadis yang tak kalah pula kecantikan wajahnya, sedang di paling belakang mengikuti pula seorang pemuda sastrawan yang bertubuh lemah lembut serta berwajah tampan. Empat ekor kuda dengan empat orang penunggangnya yang aneh, melarikan binatang tunggangannya itu menuju ke arah utara dengan kecepatan yang sangat tinggi, tampaknya ada suatu urusan penting yang sedang mereka lakukan. Kurang lebih belasan li kemudian, sampailah mereka di mulut sebuah lembah, si gadis cantik atau N. Yeo Hangling itu segera mengebrak kudanya menerjang masuk ke dalam lembah tersebut. Tiga orang rekannya dengan cepat mengikuti pula di belakangnya menerjang masuk ke dalam lembah tersebut. Beberapa li kembali dilewatinya dengan cepat, akhirnya sampailah mereka di depan sebuah kuil sansindio yang sudah bobrok, N. Yeo Hangling melarikan kudanya ke arah sana, melompat turun dari kudanya dan melepaskan pelananya. Tiga orang rekannya, meski merasa heran sekali dengan tindakan yang dilakukan gadis itu, namun tak seorang pun yang buka suara, dengan cepat mereka menuruti perbuatannya itu dengan menurunkan pelana dari atas kuda. Memandang kuda jempolan itu, N. Yeo Hangling menghela napas pelan, gumamnya. Kalau kebunuh, rasanya terlalu kejam, dibiarkan hidup hanya akan meninggalkan titik terang bagi pengejar-pengejar kita, ayah entah bagaimana baiknya. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki tanya lelaki bertubuh kekar itu? Ya, terpaksa kita harus berbuat demikian sebab tindak tanduk kita telah menimbulkan perhatian dari lawan. Kau maksudkan orang-orang dari lembah tiga malaikat? Sampai saat ini kita belum bisa menemukan bukti yang nyata, tapi yang pasti mereka telah lama mengejar kita berempat. Apakah di antara pengejar kita terdapat seorang gadis berbaju putih yang menunggang kuda putih selah gadis berbaju hijau? Kalian berjumpa dengan mereka tanya N.Y.O. Hangling. Aku berjumpa dengannya ketika mereka sedang menanti kedatangan Nona di tempat pertemuan yang telah Nona tentukan itu, jawab lelaki bertubuh kekar. Lelaki ini si Tong bernama Tian Hong, dia cukup tersohor dalam dunia persilatan. Gadis baju hijau yang mendampinginya tadi si KHI bernama Liji, sedangkan pemuda sastrawan yang berwajah tampan itu bernama Buyung Im Seng. Mereka bertiga telah mengadakan suatu kontak rahasia untuk bertemu di suatu tempat untuk menyelidiki letak dari lembah tiga malaikat yang belakangan ini merajalillah dalam dunia persilatan. Terdengar N.Y.O. Hangling bertanya lagi. Tindakan apa yang dilakukan oleh perempuan berbaju putih itu? Ia bertanya kepada kami sekalian, mengapa di tengah malam buta begini duduk di tengah pegunungan yang sepi? Lantas apa jawabanmu? Aku lantas membohonginya, aku bilang kami akan pergi ke kota Kei Hong untuk berkunjung ke rumah Beto Asian Seng. Oleh karena kuda kami terluka pada kakinya, maka terpaksa beristirahat di sana. Setelah berhenti dan termenung sejenak, dia melanjutkan. Agaknya perempuan itu cukup memahami persoalan dunia persilatan. Setelah ku singgung nama Beto Asian Seng dari Kei Hong, dia lantas membalikkan kudanya dan pergi. Kalau begitu, urusan sudah amat jelas sekarang, sudah pasti mereka berniat untuk menguntit jejak kita berempat. Apakah kalian berdua juga telah berjumpa dengan gadis yang berbaju putih itu? Tong Tian Hang balik bertanya kemudian. Ya, kami telah berulang kali berjumpa muka dengannya, malah sudah mengalami beberapa kali penghadangan di tengah jalan yang memaksa terjadinya pertarungan, itulah sebabnya Tong Siao Po Chu terpaksa harus menunggu agak lama. Aku sih tak menjadi soal, jawab Tong Tian Hang sambil tertawa. Yang pantas dikasihani adalah Nonaki, ia merasa amat gelalisah sekali. Hektometer, kau mengatakan siapa yang gelisah seru Ki Liji dengan cepat. Menyaksikan wajah si nona yang galak bercampur gelisah itu, Tian Hang tersenyum dan tidak bicara lagi. N.Y.O. Hang Ling lantas memandang sekejap ke arah Ki Liji, lalu katanya. Liji, mengapa sikapmu terhadap Tong Siao Po Chu begitu tak tahu sopan belum sempat Ki Liji menjawab Tong Tian Hang telah berkata lagi. Aha, tidak menjadi soal, Nonaki dan aku sudah terbiasa saling bergurau. N.Y.O. Hang Ling termenung kembali sesaat lamanya, sesudah itu dia menyahut kembali. Dua orang manusia yang berbaju hitam menghadang kami itu memiliki ilmu silat yang tangguh, tapi kami yang terpaksa harus merahasiakan identitas enggan untuk turun tangan dengan sepenuh tenaga, kami sengaja bertarung seimbang dengan mereka, benar juga, orang yang bertarung dengan Buyung Kong Chu itu sendirinya menghentikan pertarungan setelah pertempuran berlangsung ratusan gebrakan kemudian. Sorot matanya dialihkan sekejap ke arah Buyung Im Seng, kemudian melanjutkan. Kasihan Saudara Buyung, kalau kita mengerahkan segenap tenaga untuk melawan seseorang yang berilmu tinggi, keadaan masih mudah dikuasai, tapi bila harus bertarung seimbang melawan seseorang yang berilmu cetek tanpa memberi kesempatan kepada musuh untuk mengetahui rahasia kita, apalagi berlagak kepayahan agar lawan percaya, mungkin perbuatan ini harus dilakukan sepuluh kali lipat lebih payah bila dibandingkan untuk melawan seseorang yang berilmu tinggi. Yee, waktu itu aku memang kepayahan sekali sampai mandi keringat, susah juga untuk berlagak seperti seorang yang berilmu cetek, Sahot Buyung Im Seng. Apakah Nona tidak turun tangan tanya Kiliji? Waktu itu aku sedang menyaru sebagai kacung bukunya, maka seorang kacung buku juga berilmu. Mendengar itu, Kiliji diam-diam berpikir. Siapa suruh kau menyaru sebagai kacung buku? Coba kalau seperti aku, menyambar sebagai saudaranya, tentu akan lebih bebas untuk bergerak. Sementara itu Tong Tiang Hang telah memeriksa cuaca dan bertanya, Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita akan beristirahat sebentar di sini, kata N.I.O. Hang Ling, bereskan pelananya, jangan lupa untuk bekerja yang cermat hingga tidak meninggalkan bekas, kemudian kita harus menyaru kembali dengan dandanan yang lain, agar tidak menimbulkan kecurigaan mereka terhadap identitas kita. Apakah lembah tiga malaikat terletak di sekitar tempat ini? Tanya Tong Tiang Hang. Aku tak terlalu yakin, menurut apa yang diketahui, agaknya lembah tiga malaikat sudah tidak jauh letaknya, sebab penjagaan di sekitar tempat ini sangat tangguh dan berlapis-lapis. Jadi Nona sendiri pun kurang tahu. Aku tak berani memastikan, cuma kita harus mencari akal agar mereka yang membawa kita ke sana. Agar mereka yang membawa kita ke sana pikir Tong Tiang Hong, gampang memang untuk dibicarakan, tapi untuk melakukan mungkin akan mengalami kesulitan. Terdengar N.I.O. Hang Ling berkata lagi, persoalan paling penting yang sedang kita hadapi sekarang adalah bagaimana menyelesaikan keempat ekor kuda ini. Bila tak ingin meninggalkan bekas, hanya ada satu caro untuk kita, bunuh keempat ekor kuda ini lalu dikubur di sini. Caro itu baik sih baik, cuma rasanya kelewat kejam. Kecuali berbuat begini, apakah Nona mempunyai caro lain yang lebih baik lepaskan mereka ke atas hutan dan biarkan mereka beradu nasib sendiri, daripada dilepaskan di gunung, mengapa tidak dilepaskan saja dalam dusun, paling tidak mereka bakal ditemukan orang dan dipeliharanya. Betul, inilah caro yang paling baik. Kalau begitu, akan ku lepaskan keempat ekor kuda ini lebih dulu. Tak usah terburu napsu tukas N.I.O. Hang Ling, menanti kami sudah berangkat, keempat ekor kuda itu baru dilepaskan. Tong Tian Hang termenung sejenak, kemudian menjawab, perkataan Nona memang benar. Pelan-pelan di alantes duduk ke lantai. Menurut berita yang berhasil kukumpulkan kata N.I.O. Hang Ling lagi, lembah tiga malaikat yang misterius itu letaknya ada di Bukit Taihausan di tengah sungai Hausian Kang, letaknya tak jauh dari kota Kang Chiu. Apakah orang-orang lembah tiga malaikat yang berkata demikian? Cuma aku masih agak sangsi. Nona menganggap kata-kata dari anggota lembah tiga malaikat itu bohong semua tanya Buyung Im Seng. Itu sih tidak, aku cuma berpikir mengapa ia harus bicara terus terang. Aku telah menyelidiki keadaan di Bukit Taihausan tersebut. Bukit tersebut merupakan Bukit Karang yang berdiri di tengah sungai Hausian Kang. Di atas bukit selain jarang sekali terdapat pepohonan, yang ada hanya batu cadas yang berbentuk aneh. Tempat itu merupakan sesuatu tempat yang gersang dan berbahaya. Aku heran kenapa lembah tiga malaikat bisa memilih tempat semacam itu sebagai markas besarnya. Ucapan Nona memang benar kata Tong Tianhong, menurut pendapatku Bukit Taihausan memang tidak cocok untuk dipakai sebagai markas besar yang memerintah seluruh dunia persilatan. Padahal Nona beranggapan bahwa ucapan dari anggota lembah tiga malaikat itu tidak bohong sambung Buyung Im Seng. Inilah yang membuat orang tak habis mengerti. Aku sudah menanyakan persoalan ini pada belasan orang anggota tiga lembah malaikat mereka semua menjawab kalau perguruan mereka ada di lembah Taihausan. Hal ini membuktikan kalau di atas Bukit Taihausan tersebut benar-benar memang terdapat sebuah markas. Seandainya di Bukit Taihausan benar-benar terdapat sebuah sengtong, markas, bukankah kita bisa menemukan secara gampang? N. Y. O. Hang Jing tertawa hambar, sahutnya. Cuma markas tersebut sudah barang tentu bukan markas besar lembah tiga malaikat yang sesungguhnya. A. A. I. 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 Kili Ji menghela nafas panjang, aku benar-benar dibuat kebingungan. Kalau memang di atas Taihausan terdapat markas, mengapa pula markas itu bukan markas yang sesungguhnya? Sam Seng Tong Chu adalah seorang manusia yang begitu licik, bukan hanya musuh saja yang telah mereka tipu, bahkan orang sendiri pun juga turut mereka tipu. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewasa ini kita hanya bisa memeriksa keadaan di Bukit Taihausan. Seandainya terbukti bahwa dugaan kita benar, maka kita harus berusaha dengan menggunakan care line untuk menemukan markas mereka yang sesungguhnya. Ada suatu hal yang membuat aku tak habis mengerti. Ujar Buyung Im Seng pula, mereka mempunyai organisasi yang sangat besar serta jumlah anggota yang banyak. Di antaranya sudah pasti banyak terdapat jago lihai, kalau markas besar mereka benar-benar tak ada di Bukit Taihausan. Padahal atas pertanyaan Nona kepada orang banyak mereka mengatakan markasnya ada di Bukit Taihausan. Ini membuktikan kalau paling tidak di sana pasti tinggal banyak sekali jago-jago lihai. N.Y.O. Hangling berpikir sebentar, kemudian menjawab. Justru disinilah letak kelihayan mereka, ternyata bukan saja mereka bisa membuat musuh salah menganggap markas besar mereka berada di Bukit Taihausan, sekalipun sebagian besar anak buahnya juga percaya kalau markas mereka berada di Bukit Taihausan, mereka sengaja hendak menciptakan suatu anggapan. Yang keliru, agar musuh serta anak buahnya penuh dengan siasat yang diaturnya ini. Kalau dilihat dari keadaan Bukit Taihausan, aku juga tidak percaya kalau pihak Sam Sengbun, lembah tiga malaikat, membangun markas besarnya di sana, sebab tempat itu adalah sebuah tempat yang gersang dan tandus, Lagi pula selain harus menggunakan perahu sebagai sarana pengangkutannya, boleh dibilang tiada jalan lain untuk melewatinya, cuma selain itu aku tidak berhasil menjumpai alasan lain yang membuat mereka tidak membangun markasnya di Bukit Tersebut. N. Y. O. Hang Ling termenung sejenak, lalu berkata, selain Sao Po Chu katakan sebagai tempat yang tandus, masih ada sebuah alasan lagi yang lebih penting, pemimpin dari Sam Sengbun ini jelas adalah seorang bajingan licik yang tiada taranya di kolong langit, bukan saja setiap langkah yang mereka lakukan diatur secara rapi, bahkan mempersiapkan pula jalan mundur bagi dirinya sendiri, aku telah mencoba dengan berbagai care, tapi tidak berhasil untuk membuktikan manusia macam apakah yang disebut tiga malaikat tersebut. Dalam keadaan demikian, andai kata Sam Sengbun mengalami kegagalan, kemusnahan atau kehancuran, yang benar-benar terbasmi hanya anak buahnya belaka, sedang pemimpin mereka tetap bersembunyi di balik kegelapan, mereka tetap tidak kehilangan kedudukan serta nama baiknya dalam dunia persilatan. Tong Tian Hang agak tertegun sesudah mendengar perkataan itu, serunya kemudian. Setelah mendengar kata-kata dari nona ini, aku jadi teringat pula akan satu persoalan. Tiba-tiba ia merasa salah berbicara, sehingga buru-buru membungkam kembali. Melihat kegugupan orang, baik N.Y.O. Hang Ling maupun Bu Yung Im Seng segera mengetahui persoalan itu pasti merupakan suatu rahasia hatinya, maka mereka pun tidak mendesak lebih jauh. Berbeda dengan Kili Ji, sambil berkerut kening ia segera mendesak, tanyanya. Kau teringat soal apa? Mengapa tidak kau lanjutkan? Tong Tian Hang menjadi tersipu-sipu, serunya gugup. Soal ini, soal ini, Chai He. Tanda petik. Hei, kenapa sih kau ini Kili Ji semakin keheranan? Dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa Tong Tian Hang berkata. Berhubung soal ini menyangkut persoalan ayahku, bila ku katakan nanti harap kalian mengingatnya saja di dalam hati dan jangan diberitahukan lagi kepada orang lain, satu ingatan segera melintas dalam benak buyung Im Seng, diam-diam pikirnya. Jangan-jangan benteng keluarga Tong mempunyai hubungan dengan pihak Sam Seng Bun. Kalau memang demikian, persoalan ini pasti akan merupakan persoalan yang merepotkan. Sementara itu terdengar Tong Tian Hang telah berkata kembali, Ayahku pernah memberitahukan kepadaku. Lagi-lagi berhenti, selaki Liji, HMM kalau bicara menkla-menkla, sedikitpun. Tidak memiliki sifat jantan seorang lelaki. N.Y.O. Hang Ling segera berkata, Kami bersedia merahasiakan persoalan ini, tapi bila Sao Po Chu merasa ada kesulitan untuk disampaikan lebih baik tak usah dibicarakan lagi. Melihat T.Y.O. Hang Ling bersedia untuk memegang rahasia, Tong Tian Hang baru berkata, Bila saudara sekalian bersedia menutup rahasia, tak ada salahnya bagiku untuk mengutarakan keluar. Sesudah termenung sejenak, dia kembali pada kata-katanya. Ayahku bilang, pihak Sam Eng Bun telah cukup memberi muka kepada benteng keluarga Tong kami, selain mengizinkan kami orang-orang keluarga Tong untuk berkelana dalam dunia persilatan, juga tidak mendesak kami lagi untuk bergabung dengan perguruan Sam Seng Bun, maka aku diminta agak berhati-hati bila berkelana di dalam dunia persilatan, berusaha keras untuk menghindari bentrokan dengan pihak Sam Seng Bun, sebab pengaruh Sam Seng Bun terlampau besar dan tersebar di seluruh dunia persilatan. Berbicara sampai di sini, tiba-tiba ia membungkam kembali. Kili Ji sedang mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama, ketika tiba-tiba Tong Tian Hang berhenti berbicara lagi di tengah jalan, ia menjadi gusar sekali, sambil tertawa dingin serunya. Hai, apakah kau punya penyakit Seng Ting? N.I.O. Hang Ling dan Bu Yung Im Seng memang ingin mengetahui kata-kata selanjutnya, mereka pun tidak mencegah gadis itu mengomel. Tong Tian Hang tertawa jengah, katanya kemudian. Ayahku telah memberitahukan sepatah kata kepadaku, ia berpesan bila mana aku sedang bertarung dengan musuh tangguh, aku disuruh mencari peluang yang baik dan tanpa menimbulkan kecurigaan untuk mengucapkan sesuatu kata Sandi, seandainya pihak lawan bukan anggota Seng Seng Bun, ia pasti tak akan memahami arti dari perkataan itu, sebaliknya jika dia adalah orang Seng Seng Bun, sudah pasti dia akan segera pergi, sehingga suatu kesalahpahaman sudah pasti tak akan terjadi. Oh begitukah? Apakah perkataan itu? Perkataan itu aneh kedengarannya, aku sendiri juga tidak memahami artinya, seperti sepotong kata Sandi, seperti juga sepotong bait syair, pokoknya kata-kata tersebut bisa membuat orang tidak habis mengerti. Apakah Sao Po Chu merasa keberatan untuk mengutarakannya keluar? Tanya N. Y. O. Hang Ling. Boleh saja aku ucapkan kata-kata tersebut, cuma aku minta kalian jangan sembarangan menggunakannya. N. Y. O. Hang Ling segera tersenyum. Sao Po Chu tak usah khawatir, Seng Seng Bon mempunyai organisasi yang amat rapat dan sempurna, andai kata-kata Sandi itu bukan diucapkan oleh Sao Po Chu, berita ini. Dengan cepat akan tersiar sampai di markas besar mereka, aku pikir kejadian ini bisa menimbulkan ketidakberuntungan bagi keluarga Tong kalian. Ucapan Ho A Chu memang benar, usia ayahku sudah lanjut, aku memang tidak ingin mendatangkan bencana kemusnahan buat keluarga Tong kami. Kesulitan Sao Po Chu dapat kami pahami sekalipun tidak kau katakan, kami juga takkan menyalahkan dirimu. Tong Tian Hang termenung sejenak, kemudian berkata, mungkin kata Sandi itu akan bermanfaat bagi kalian untuk memahami perguruan Seng Seng Bun, asal kalian tidak menggunakannya sewaktu menghadapi Muls, tiada salahnya bagiku untuk mengutarakannya keluar. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Kata Sandi itu adalah Seng Tong Sembilan Pintu, delapan penjuru adalah tanah terlarang. Seng Tong Sembilan Pintu, delapan penjuru tanah terlarang Gumam Kiliji, kata-kata ini pada hakikatnya tidak bisa dihubungkan satu dengan lainnya, aku pun berpendapat demikian, rasanya tiada hubungannya satu dengan lainnya, kata Tong Tian Hong, mungkin justru lantaran tidak adanya hubungan ini, maka baru menimbulkan perhatian orang lain. Tiba-tiba N.Y.O. Hangling memejamkan matanya dan tidak menggubris beberapa orang itu lagi. Kiliji segera mengulapkan tangannya memberi tanda dan berbisik. Kalian jangan bicara lagi, Ho A. Chu sedang menggunakan kecerdasan otaknya untuk memecahkan arti dari ucapan tersebut. Untuk sesaat lamanya, suasana di Arna itu menjadi sepi, sedemikian heningnya sampai tak kedengaran suara ringkikan kuda berkumandang datang dari balik kuil, menyusul kemudian terdengar suara derap kaki kuda yang ramai berkumandang memecahkan keheningan, tampaknya keempat ekor kuda itu seperti mengalami kekagetan sehingga melarikan diri dari situ. Serentak Buyung Im Seng dan Tong Tian Hong melompat ke udara dan secepat kilat menerjang keluar dari kuil tersebut. Di bawah cahaya bintang, tampaklah beberapa ekor kuda sedang melarikan diri menjauhi tempat itu. Buyung Im Seng hanya memandang sekejap ke arah kuda-kuda yang lari menjauh itu, mereka tidak melakukan dan pelan-pelan membalikan badannya. Hampir pada saat yang bersamaan, Tong Tian Hong juga menghentikan gerakan tubuhnya dan saling bertukar pandang sekejap. Dari balik kegelapan pelan-pelan muncul sesosok bayangan manusia yang tinggi besar, di tangannya masing-masing menghlasi ekor macan kumbang. Sudah lama aku mendengar nama besar sungguh beruntung hari ini kita bisa saling bersua. Pajin, Litat mendengus dingin, dengan suara serius balik tanyanya. Siapa pula yang kau? Baru saja Tong Tian Hong hendak menyebutkan namanya, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, ia lantas berpikir. Sekarang aku harus merahasiakan identitasku, jangan sampai namaku ketahuan orang. Berpikir demikian, sambil mengulapkan tangan kanannya ia menjawab, Aku tidak lebih hanya seorang prajurit tak bernama, sekalipun ku sebutkan namaku, belum tentu kau akan mengenalnya. Sementara itu Bu Yung Im Seng juga sedang berpikir. Di antara sekawan binatang buas, macan kumbang adalah jenis binatang yang terganas, orang ini berjuluk Pajin, si manusia macan kumbang, apalagi menuntun dua ekor macan kumbang besar, sudah pasti dia bukan manusia baik-baik. Sementara ia masih berpikir sampai di situ, Litat dengan dingin telah berkata, kalau toh kau bisa mengetahui namaku, berarti kau bukan seorang manusia sembarangan, mengapa kau tak berani mengucapkan namamu yang sesungguhnya? Seandainya aku menyebutkan sebuah nama secara sembarangan, memangnya kau tahu. Si manusia macan kumbang Litat segera mendongakkan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Haa haa, 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 haa. Tampaknya kau sudah bosan hidup. Sudah lama kau dengar kau memiliki kepandaian melatih macan kumbang yang cukup liai, bisa membuat binatang buas menuruti perintahmu, hari ini bila aku bisa menyaksikan kehebatanmu itu, sungguh merupakan suatu keberuntungan bagi kami berdua. Manusia macan kumbang litat mendengus dingin. HMM. Sepasang macan kumbangku ini terlatih sekali dan pandai bekerjasama untuk melawan musuh, sekalipun kau memiliki kekuatan untuk menaklukan harimau menjinakan singa, belum tentu dianya itu sanggup untuk menghindari serangan sepasang macan kumbangku ini. Kembali Bu Yong Im Seng berpikir. Tampaknya ia marah oleh perkataan Tong Tian Hong, tapi belum juga melepaskan macan kumbangnya, mungkin ia bermaksud untuk menggertak kami lebih dulu. Sementara ia masih termenung, Tong Tian Hong telah mengulapkan tangannya seraya berkata, Aku juga tahu kalau kepandaianmu sebagai pawang macan kumbang tiada taranya di dunia ini, memberi perintah macan kumbang seperti memerintah tentara, cuma, cuma kenapa? Tong Tian Hong menepuk pelan telapak tangannya, sambil tertawa ujarnya. Cuma di dunia ini masih terdapat juga manusia yang tidak takut dengan macan kumbang. Yang andai kata aku mampus di bawah cakar macan kumbangmu itu, anggap saja nasibku yang jelek tapi bagaimana seandainya macan kumbang kalian yang terluka di tanganku? Kau tak akan mampu melukai mereka jawab pelitat. Tiba-tiba dia mengangkat tangan kirinya, macan kumbang yang berada di sebelah kiri itu segera melompat ke udara dan menubruk ke depan dengan membawa desingan angin tajam. Waktu itu Tong Tian Hong sudah mengadakan persiapan, telapak tangan kirinya segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat, sementara tubuhnya melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Perlu diketahui, ilmu pukulan dari keluarga Tong tersohor karena kemampuan untuk membunuh kerbau dari seratus langkah, bila ilmu tersebut digunakan untuk menghadapi macan kumbang maka hal itu malah sangat tepat sekali. Tapi ia tak berani menggunakannya, sebab ia khawatir identitasnya akan ketawan lawan. Tampak litat mengayunkan tangan kanannya, macan kumbang yang berada di sebelah kanan itu segera menubruk pula ke depan. Pada saat itu, macan kumbang di sebelah kiri yang sedang menyerang ke muka itu memiringkan kepalanya ke samping. Wess! Serangan dari Tong Tian Hong tadi segera menyambar dari sisi tubuhnya dan mengenai di tempat kosong. Baru gagal dalam serangannya tersebut, Tong Tian Hong merasakan cakar tajam dari macan kumbang yang berada di sebelah kanan itu telah mengancam di depan dadanya, dengan taring yang tajam makhluk ganas itu siap menggigit tubuhnya. Tampak Pajan Litat menarik tangan kirinya, macan kumbang yang menyambar lewat dari sisi tubuh Tong Tian Hong itu segera membalikan badan dan tanpa menimbulkan sedikit suara pun menubruk dari punggung orang. Bu Yung Im Seng hanya memandang jalannya pertarungan itu dari samping, menyaksikan kesemuanya itu, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, dia berpikir. Kedua ekor macan kumbang ini selain lincah gerak-geriknya, lagi pula bisa maju mundur secara teratur persis seperti orang yang berlatih ilmu silat, bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk melatih dua ekor macan kumbang seperti itu. Tong Tian Hong juga turut terperanjat setelah bertarung sekian lama melawan kedua ekor macan kumbang itu, ia merasa kemampuan dari sepasang macan kumbang itu bagaikan jago lihai dalam dunia persilatan, rasa memandang rendah pada lawannya segera dipunahkan dengan menghimpun semua pikiran dan tenaga dihadapinya serangan-serangan dari macan kumbang tersebut secara serius. Dalam waktu singkat 20 gebrakan sudah lewat, kedua ekor macan kumbang itu tidak berhasil melukai Tong Tian Hong, sebaliknya Tong Tian Hong sendiri pun tak berhasil menghantam sepasang mahluk buas itu. Mendadak Pak Jain Li tak menarik tangannya, dua ekor macan kumbang itu segera melompat mundur ke belakang. Waktu itu Tong Tian Hong sudah habis kesabarannya setelah serangan tidak berhasil merobohkan mahluk buas itu, baru saja ia hendak melancarkan serangan mematikan, tiba-tiba kedua ekor macan kumbang itu mundur ke belakang, ini membuat hatinya menjadi tercengang, segera teriaknya. Mengapa kau menarik kembali kedua ekor kumbangmu itu? Menang kalah toh belum ketahuan? Tidak banyak manusia di dunia ini yang sanggup menghadapi serangan dari kedua ekor macan kumbangku ini kata Li Tat Dingin, kau sanggup bertarung sebanyak 20 gebrakan melawan mereka tanpa memperlihatkan tanda-tanda kekalahan, sudah bisa dipastikan kau adalah manusia yang tangguh dalam dunia persilatan. Tong Tian Hong tertawa dingin di hati, pikirnya. HMM, coba kalau kugunakan ilmu pukulan tong kehsin kun, sedari tadi kedua ekor macan kumbangmu itu sudah mampus di ujung pukulanku dalam hati dia berpikir demikian ujarnya. Saudara terlalu memuji. Apakah kau bersedia menyebutkan nama aslimu? Aku toh sudah bilang, aku tak lebih hanya seorang prajurit tak bernama, sekalipun kusebutkan nama ku belum tentu kau akan kenal. Kalau kau memang enggan menyebutkan namamu, aku tak akan memaksa kata Li Tat Dingin. Tiba-tiba dia membalikan badan dan melompat pergi, kedua ekor macan kumbangnya segera pergi pula, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan mata. Memandang bayangan punggung Li Tat yang berlalu, Tong Tian Hong segera berpikir dalam hati. Orang ini sangat mencurigakan, harus kubiarkan ia pergi atau menghalanginya tiba-tiba terdengar Nyeo Hang Ling berseru keras. Harap saudara sekalian kembali. Kita harus merundingkan siasat untuk mengatasi keadaan ini. Buyung Im Seng dan Tong Tian Hong segera melangkah balik ke dalam kubil itu. Maksud Nona apakah Pak Jain Li Tat ada hubungannya dengan perguruan Sam Sengbun Bisik Tong Tian Hong? Aku rasa pasti sudah ada hubungannya. Tahu begitu aku harus melancarkan serangan mematikan untuk membunuhnya, kini ibaratnya melepas hari mau pulang gunung, hanya akan meninggalkan bibit bencana saja untuk kita. Nyeo Hang Ling tertawa. Ada banyak perubahan situasi yang jauh berbeda dengan ap yang kuduga semula. Aku sendiri pun merasa agak bingung. Dia sedang membutuhkan seorang petunjuk jalan tahu-tahu Pak Jain Li Tat muncul tepat pada waktunya. Coba kalian pikir apakah keadaan ini tidak mengherankan? Tong Tian Hong tersenyum. Barusan aku khawatir identitasku ketahuan orang, maka aku tak berani memergunakan ilmu silat keluarga Tong, siapa tahu justru tindakanku ini rupanya sangat tepat. Setelah aku berpikir berulang kali, maka tiba-tiba saja ku rasakan bahwa Tai Housan Seng merupakan suatu jebakan yang besar sekali, bagaimanapun cermatnya kita menyaru, setibanya di tengah pulau Kang Simhutu tersebut jejak kita pasti ketahuan. Jadi maksud Hoacu, apakah kita harus membatalkan rencana kita untuk berkunjung ke Bukit Tai Housan? Dengan bersusah payah kita berusaha mencari mereka, mengapa kita tidak membiarkan mereka yang membawa kita ke tempat tujuan? Maksud Hoacu, kita akan menguntil di belakang Pak Jain Li Tat? Tidak, caraku ini rada kelewat menyerempet bahaya tapi rasanya cukup jitu, entah bagaimana pendapat kalian? Silahkan Hoacu menerangkan lebih jauh. N.Y.O. Hang Ling termenung sebentar, lalu katanya, andai kata kita tertawan oleh mereka, apakah menurut peraturan Sam Sengbun kita akan segera dibunuh? Mendengar pertanyaan tersebut Tong Tian Hang segera berpikir, ah ah ah, benar juga dugaanku, care yang dia kemukakan sangat menyerempet bahaya, tak nyana ia bisa menemukan care semacam itu. Berpikir sampai di situ, dia lantas berkata, menurut pendapatku, ini tergantung manusia macam apakah yang mereka tawan, kalau mereka cuma manusia yang tak berfernama aku pikir mereka tak akan menggusur kita ke markas besar, siapa tahu di tengah jalan sudah dibereskan dulu jiwanya. Seandainya orang yang mereka tawan adalah Bu Yung Kong Chu serta seorang Ho Ali dari Biao Hoa Leng Chu, apakah kedudukan kedua orang ini cukup tinggi? Tentu saja cukup tinggi. Baik, kalau begitu kita boleh menyaru sekali lagi, aku dan Kiliji akan menyamar sebagai dua orang Ho Ali dari perguruan Biao Hoa Bun, sedangkan Sao Po Chu terpaksa harus turunkan sedikit derajatmu untuk menyaru sebagai pelayannya Bu Yung Kong Chu, kita menyerempet bahaya lagi, siapa tahu kalau lembah tiga malaikat berhasil kita ketemukan. Ada satu hal yang aku merasa kurang mengerti harap Hoa Leng Chu bersedia memberi penjelasan. Katakan Sao Po Chu. Sewaktu ditawan oleh mereka, jalan darah kita akan tertotok, apakah dalam hal ini Hoa Chu pernah memikirkannya? Sudah. Andai kata mereka tidak turun tangan lebih lanjut, aku percaya kita berempat memilih lanjut, aku percaya kita berempat memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari totokan, asal kita diberi waktu selama setengah jam, jalan darah yang tertotok pasti akan bebas dengan sendirinya, cuma dibalik ke semuanya itu masih ada satu hal yang amat penting, yakni andai kata kita dihadapkan dengan suatu ancaman keselamatan jiwa kita, apakah kita akan turun tangan untuk melancarkan serangan balasan? Tentu saja, kalau kita dihadapkan dengan ancaman jiwa, berpura-pura lebih jauh pun tak ada gunanya, tapi harus diperhatikan bahwa kita harus meninggalkan paling tidak dua orang musuh agar bisa dikorek keterangan. Ini yang dinamakan sekali timpuk mendapat dua ekor burung kata Tong Tian Hong, bila keadaan terjadi perubahan, kita bisa berusaha untuk membunuh orang yang menawan kita serta menyamar sebagai anggota Sam Sengbun, bukankah begitu? Benar, aku memang bermaksud demikian. Tong Tian Hong segera tertawa lebar. Baik, kalau begitu aku bersedia menuruti usul dari Hong Chu ini. N.Y.O. Hang Ling mengalihkan sinar matanya ke wajah Bu Yung Im Seng, kemudian tanyanya, Saudara Bu Yung, bagaimana pendapatmu? Aku setuju jawab pemuda itu sambil tertawa. Baik. Jikalau kalian berdua telah setuju, mari kita laksanakan menurut rencana, untuk sementara waktu harap kalian mengundurkan diri lebih dulu, aku dan Li Ji akan menyuruh sebentar. Bu Yung Im Seng saling berpandangan sekejap dengan Tong Tian Hong, kemudian mengundurkan diri keluar ruangan. Tak lama kemudian, dari dalam kuil kedengaran N.Y.O. Hang Ling berseru. Sekarang kalian boleh turun tangan. Saudara Tong, terpaksa menurunkan rajatmu bisik Bu Yung Im Seng kemudian. Pegang janji adalah suatu hal yang amat penting bagi kehidupan seorang manusia, setelah aku menyanggupi permintaan Hoa Leng Chu, sudah barang tentu harus kulakukan janjiku itu. Penyamaran yang dilakukan Bu Yung Im Seng paling sederhana, dia hanya membersihkan obat penyamar di atas mukanya dan memulihkan kembali wajah aslinya. Sedangkan Tong Tian Hong bertukar pakaian dan menyamar sebagai seorang pelayan. Baru selesai kedua orang itu menyamar, tiba-tiba terdengar suara auman macan kumbang yang berpuluh-puluh ekor banyaknya berkumandang datang dari kejauhan. Menyusul kemudian muncul beberapa sosok bayangan manusia mengikuti di belakang rombongan macan kumbang tadi. Bu Yung Im Seng menengok ke depan, dilihatnya Pak Jain Litat berjalan di paling memuka dengan di belakangnya mengikuti dua orang kakek berusia antara 50 tahun. Tong Tian Hang melirik sekejap ke arah kedua orang kakek itu, dengan cepat diakenali kedua orang itu sebagai gembong iblis yang amat kesohor namanya dalam dunia persilatan. Orang yang berada di sebelah kiri adalah seorang yang bernama Si Hu Chiang, pukulan pembetut Suk Ma, Kim Chok, sedangkan orang yang berada di sebelah kanan itu bernama Liu Seng Tu, golok bintang kilat, Ong Ti San diam-diam terkejut juga hatinya setelah menjumpai kedua orang itu, pikirnya. Sungguh lihai pentolan dari Sam Sengbun itu, entah dengan care apakah ia berhasil membuat jago-jago lihai yang termasyur akan kekejiannya dalam dunia persilatan ini takluk kepadanya? Sekalipun dia kenal mereka berdua namun tidak menegur secara langsung, rahasia itu hanya disimpan dalam hatinya belaka. Terdengar Si Hu Chiang Kim Chok berada di sebelah kiri berseru. Dua orang inikah yang kau maksudkan? Walaupun si manusia macan kumbang li tat merasa bahwa dua orang yang berada di hadapannya itu bukan mereka yang dijumpainya tadi, tapi keadaan memaksanya mau tak mau mesti mengakui, terpaksa dia manggut-manggut. Benar, kedua orang itu. Tiba-tiba Kim Chok menerjang maju ke muka, setelah melewati li tat, ditatapnya Bu Yung Im Seng dan Tong Tian Hang sekejap dengan sinar mati setajam sembilu, kemudian tegurnya. Siapakah kalian berdua, mengapa di tengah malam buta begini datang kemari? Mau apa kalian datang kesini? Aneh benar pertanyaan yang kalian ajukan itu, apakah tempat ini tak boleh dikunjungi sahutong Tian Hong? Dikunjungi sih boleh, cuma harus dilihat dulu kedudukannya serta saat kedatangannya. Huh, sungguh besar amat lagakmu, siapa kau? Si Hun Chiang Kim Chok, ucapanku tidak kelewat bukan HMMM, belum pernah ku dengar nama itu. Kontan Kim Chok tertawa dingin, serunya. Sekalipun kau belum pernah dengar, sekarang mumpung belum mati, mendengar agak terlambat pun tak menjadi soal. Menyaksikan sikap orang, Tong Tian Hang lantas berpikir dalam hati kecilnya. Bila ku ejek sekali lagi, sudah pasti suatu pertarungan akan terjadi. Untuk sesaat dia tak dapat mengambil keputusan, maka ia terus berpaling dan memandang ke arah Buyung Im Seng. Pelan-pelan Buyung Im Seng bertanya, harus berasal dari kedudukan apakah baru boleh datang ke sini di tengah malam buta begini? Tentu saja harus mempunyai sedikit nama dan kedudukan dalam dunia persilatan. Silahkan kau pertimbangkan sendiri bila kau merasa nama dan kedudukanmu cukup mengejutkan orang, tak ada salahnya untuk disebutkan. Tapi kalau merasa nama dan kedudukanmu belum cukup untuk disebutkan, lebih baik tak usah mencari malu untuk diri sendiri. Buyung Im Seng segera tertawa hambar, katanya kalau Buyung Im Seng dari Kang Chiu, apakah cukup besar nama serta kedudukannya dalam dunia persilatan Buyung Kong Chiu Kim Chok tampak tertegun? Benar, bila nama serta kedudukanku kurang cukup, bagaimana kalau ditambah dengan nama mendiang ayahku Buyung Tiang Kim? Cukup, cukup, hanya nama besar dari Buyung Kong Chiu pun sudah lebih dari cukup. Kalian berdua terlalu memuji, aku masih belum menanyakan nama besar kalian berdua. Pengalamannya selama bertahun-tahun membuat pemuda ini pandai sekali membawa diri. Entah lantaran tergetar oleh sisa pengaruh Buyung Tiang Kim semasa masih hidupnya dulu, entah ia menaruh kesan istimewa terhadap Buyung Im Seng, tiba-tiba Kim Chok menjura seraya berkata, aku bernama Kim Chok, mempunyai sebuah julukan yang kurang sedap didengar bernama si Hun Chiang sekalipun Buyung. Im Seng belum pernah mendengar nama orang itu, ia menjura pula seraya berseru. Selamat berjumpa, selamat berjumpa, tidak menanti Kim Chok menyahut, Liu Seng Tuong Ti San segera memperkenalkan pula dirinya. Siêu te bernama Liu Seng Tuong Tian San. Sudah lama ku dengar nama besar kalian berdua dalam dunia persilatan, sungguh beruntung bisa saling bersuamuka pada malam ini. Kemunculan Buyung Kong Chu di dalam dunia persilatan juga sudah lama kami dengar, tak disangka kita dapat berjumpa hari ini. Melihat sikap orang yang sopan, Buyung Im Seng segera berpikir, aku harus berusaha untuk mengobarkan kemarahan mereka hingga terjadi pertarungan, dengan demikian aku baru dapat kesempatan untuk membekuk mereka. Berpikir demikian, dengan dingin ia lantas berkata, di tengah malam buta begini kalian membawa binatang buas datang mengganggu kami, bahkan membuat kuda kami lari ketakutan, sesungguhnya apa tujuan kalian? Kalau cuma beberapa ekor kuda sih apa artinya? Jawab Kim Chok sambil tertawa, Bila Kong Chu bersedia, besok pagi aku pasti akan mengambilkan kuda-kuda Kong Chu, Buyung Im Seng kembali berpikir. Sikapnya kepada ku begitu ramah dan mengalah, agaknya sulit untuk melangsungkan suatu pertarungan dengan mereka. Sambil mendengus dingin segera katanya, aku inginkan kudaku yang telah kalian bikin lari ketakutan itu. Baik, besok pagi pasti kami kembalikan, kami tak akan membuat Kong Chu menjadi kecewa. Bagus sekali kembali Buyung Im Seng Membatin, kalau kau bersikap begitu sungkan terus kepadaku, mana mungkin pertarungan bisa dilangsungkan terdengar. Kim Chok telah berkata lagi, tolong tanya berapa ekor kuda Kong Chu yang telah hilang 4 ekor. Kim Chok segera tersenyum, serunya. Kong Chu kan cuma 2 orang? Kenapa kuda tunggangannya bisa berjumlah 4? Siapa bilang kami hanya berdua? Bocah keparat pikir Kim Chok dalam hati, ternyata kau betul-betul pandai sekali, tampaknya kalau tidak kugunakan kata-kata untuk menjebakmu, sulit untuk mengorek keterangan dari mulutmu. Berpikir demikian dengan gerang ia lantas melanjutkan. Apakah Kong Chu masih membawa pembantu? 2 orang yang lain adalah temanku. Kalau memang mereka adalah teman Bu Yung Kong Chu, sudah pasti kedua orang ini bukan manusia tak bernama, dapatkah diundang keluar agar berkenalan dengan kami. Mereka jarang sekali melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, sekalipun kalian bertiga menjumpai mereka juga belum tentu kenal. Kim Chok berpaling dan memandang sekejap ke arah Ong Tisan, kemudian katanya, kalau Bu Yung Kong Chu telah berkata demikian, sudah pasti tak bakal salah lagi, 2 orang itu pastilah jago-jago muda dari dunia persilatan, wah, kalau mereka sudah begitu merendah terus-menerus, tentu sukar untuk menciptakan suatu bentrokan kekerasan, pikir Bu Yung Im Seng. Terdengar Ong Tisan berkata, Apakah rekan-rekan seperjalanan Bu Yung Kong Chu? Kenapa tiba-tiba serem tetan suara merdu menukas? Ketika menengok ke samping, tampak N.I.O. Hang Ling dan Ki Liji sedang melangkah keluar dari balik ruangan kuil. N.I.O. Hang Ling tak mau munculkan diri dengan wajah aslinya, maka ia menutupi mukanya dengan obat-obatan, sedangkan Ki Liji telah memulihkan kembali wajah aslinya. Kim Chok segera tertawa terbahak-bahak. Hah, 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 hah rupanya. Mereka adalah dua orang nona. Ong Tisan segera mengalihkan pandang matanya ke wajah Bu Yung Im Seng, katanya kedua orang ini adalah Ho Ali, anggota perkumpulan, dari perguruan Biao Ho Abun. Mendengar nama itu, diam-diam Kim Chok terperanjat, segera pikirnya. Ternyata pihak Biao Ho Abun telah mengikat hubungan dengan Bu Yung Kong Chu. Buru-buru dia menjura seraya berkata, Nona berdua, sungguh gagah sekali kalian berdua. Sekarang, aku mesti mencari alasan untuk turun tangan terhadap mereka pikir. Bu Yung Im Seng. Sambil tertawa dingin ia lantas berkata, Kalian bertiga sudah mengajukan pertanyaan yang amat banyak kepadaku, sekarang tiba giliranku untuk bertanya kepada kalian bertiga. Baik kata Kim Chok sambil tertawa, apa yang Bu Yung Kong Chu ajukan, sedapat mungkin akan kami jawab, cuma tempat yang cocok untuk berbicara, bagaimana kalau duduk sebentar di rumah kami? Kita tak pernah saling mengenal, mengapa aku mesti saja mengganggu ketenangan kalian? Ah-ah-ah-ah, empat samudera adalah sama-sama saudara, kata Ong Tisan, apalagi sudah lama sekali kami mengagumi nama besar Bu Yung Kong Chu. Betul sambung Kim Chok pula, rumah kami ini adalah terletak tak jauh di belakang bukit sana, bila Kong Chu tidak keberatan silahkan berkunjung ke rumah kami sambil minum teh. Bu Yung Im Seng berpaling dan memandang sekejap ke arah N.I.O. Hang Ling, kemudian tanyanya, bagaimana menurut pendapat Nona berdua? Terserah Kong Chu jawab si Nona. Bu Yung Im Seng pura-pura berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Baiklah mengingat kebaikan kalian bertiga, kami akan datang mengganggu sekali ini. Baik, mari ikut aku, kata Kim Chok. Dia lantas membalikkan badan dan berjalan lebih dulu. N.I.O. Hang Ling dan Kili Ji dengan langkah lebar mengikuti di belakang Kim Chok. Pajan Litat juga membalikkan badannya sambil berlalu dari situ berbareng itu pula ia memperdengarkan suara pekihkan yang amat nyering. Puluhan sosok bayangan hitam segera bermunculan dari balik semak tak berlukar dari bebatuan sekeliling tempat itu, kemudian berlari mengikuti di belakang Litat. Bayangan-bayangan hitam itu bergerak sangat cepat, ketika Bu Yung Im Seng mengenalinya sebagai macan-macan kumbang yang garang, diam-diam ia merasa terperanjat, pikirnya. Hebat betul orang ini. Tak nyana ia sudah mengatur begitu banyak macan tutul di sekeliling tempat ini tanpa kami sadari, seandainya ia memberi tanda tadi dan tiba-tiba kawanan macan kumbang itu menyerang bersama, sekalipun ilmu silat kami amat lihai pun belum tentu bisa menghadapi serangan itu. Untung aku tidak bertindak gegabah tadi. Berpikir demikian, dia lantas beranjak dan mengikuti di belakang N.I.O. Hang Ling berdua. Sedangkan Tong Tian Hang sengaja berada di belakang dengan berjalan di samping liu sengcu. Ong Tisan Ong Tisan melirik sekejap ke arah Tong Tian Hang yang menyaru sebagai seorang kacung buku itu, lalu pikirnya. Orang ini tidak lebih cuma seorang kacungnya Bu Yung Kong Chu, tapi begitu berani ia berjalan di sampingku, HMMM. Aku harus memberi sedikit pelajaran kepadanya agar tahu diri. Berpikir sampai di situ, dengan dingin ia lantas menegur. Sudah berapa lama kau mengikuti Bu Yung Kong Chu? Tong Tian Hang memandang sekejap ke arah Ong Tisan, kemudian jawabnya, Belum lama. Oh berapa waktu? Belum sampai setengah tahun. Kalau begitu ku bukan termasuk pembantu lama dari gedung Bu Yung Hu? Jelas bukan jawab Tong Tian Hang. Ketika gedung keluarga Bu Yung diserbu orang dulu, laki perempuan tua muda semua anggota keluarga telah dibantai orang. Bu Yung Kong Chu adalah satu-satunya orang yang berhasil meloloskan diri dari musibah ini. Kalau begitu kau bersedia secara sukarlah untuk menjadi kacungnya Bu Yung Kong Chu. Tong Tian Hang segera tersenyum. Benar sahutnya, tampaknya saudara Ong amat menaruh perhatian kepada Ku Ong Tisan semakin naik pitam ketika mendengar dirinya dipanggil saudara, pikirnya dalam hati. Sialan betul orang ini, seorang kacung pun berani menyebut saudara denganku. Entah aku mesti memberi sedikit pelajaran kepadanya, karena mendongkolnya dia tidak menggubris Tong Tian Hang lagi, dengan langkah lebar dia melanjutkan perjalanan ke depan. Bagian kedua. Pada mulanya Tong Tian Hang mengira Ong Tisan telah menaruh curiga kepadanya, dia menyangkap pihak musuh sedang berusaha menyelidiki asal-usulnya, maka ketika dilihatnya orang itu berlalu tanpa menggubris dirinya lagi, ia menjadi senang dan lega. Begitulah, setelah melewati dua buah bukit sampailah mereka di depan sebuah perkampungan yang amat luas. Perkampungan itu dibangun dalam sebuah lembah, empat penjuru sekelilingnya penuh tumbuh petohonan yang lebat lagi rimbun, tempat itu merupakan suatu perkampungan yang rahasia sekali letaknya. Pintu gerbang perkampungan telah terbuka lebar, sedang Pajain Litat sudah menunggu di depan pintu. Kim Chok segera berhenti setibanya di depan pintu, sambil memberi hormat ujarnya. Buyung Kong Chok, silahkan masuk. Diam-diam Buyung Im Seng mengerahkan tenaga dalamnya mengelilingi seluruh badan, dengan kesiap siagaan penuh dia melangkah masuk ke dalam ruangan. Tampaknya sikap Kim Chok terhadap Buyung Im Seng amat menghormat, sambil mengikuti di belakangnya ia berkata, Aku sudah lama hidup mengasingkan diri di tempat ini, jarang sekali kami melakukan perjalanan lagi dalam dunia persilatan. Tapi aku lihat saudara Kim masih banyak mengetahui tentang kejadian dalam dunia persilatan. Sambung Buyung Im Seng. Yee, teman-teman lamaku banyak yang mengetahui kami siau teh hidup mengasingkan diri di sini, mereka sering berkunjung kemari dan menginap selama beberapa hari, dalam kesempatan itu mereka banyak bercerita tentang kejadian. Dalam dunia persilatan, itulah sebabnya sekalipun Sute telah mengasingkan diri tapi masih banyak mengetahui tentang urusan dalam dunia persilatan. Ohaha kiranya begitu. Kedua belah pihak sudah mulai saling membohong, tapi siapapun enggan untuk membongkar kebohongan lawannya, karena itu dalam pembicaraan tersebut semuanya berlangsung amat santai. Masuk ke ruangan tengah, suasana terang-benderang bermandikan cahaya lampu, meja perjamuan telah dipersiapkan di sana. Sambil membungkukan badan Kim Chok berkata, Silahkan saudara sekalian mengambil tempat duduk. Bu Yung Im Seng berjalan masuk lebih dulu, sambil melangkah ke tengah ruangan dia mengawasi keadaan di sekeliling tempat itu, tampak di atas dinding sebelah depan situ tergantung sebuah lukisan gadis yang amat besar, kecuali itu tidak nampak perabot yang menghiasi di sekitarnya. Dua orang dayang muda berbaju hijau telah menunggu kedatangan tamunya di dalam ruangan. Bu Yung Kong Chu, silahkan duduk kata Kim Chok sambil mempersilahkan tamunya. Tanpa Sungkan Sungkan Bu Yung Im Seng mengambil tempat duduk di kursi utama. N.I.O. Hoa Ling segera menarik Ki Liji dan tanpa Sungkan Sungkan mengambil tempat duduk di hadapan Bu Yung Im Seng. Kalau Bu Yung Im Seng duduk membelakangi lukisan gadis itu, maka N.I.O. Hang Ling dan Ki Liji duduk dengan menghadap ke arah lukisan tersebut. Dengan langkah cepat Tong Tian Hang segera maju ke depan dan duduk di samping Bu Yung Im Seng. Dengan demikian Kim Chok serta Ong Tisan tak dapat memilih tempat duduk lagi, kedua orang itu saling berpandangan sekejap kemudian masing-masing duduk di sebelah kiri dan kanan. Baru saja beberapa orang itu duduk, kedua orang dayang itu telah maju ke depan memenuhi cawan mereka dengan arak. Sambil mengangkat cawan araknya, Kim Chok berkata, Tempo dulu, sewaktu Bu Yung Tai Hiap masih menjagoi dunia persilatan, aku pun berkesempatan mendapat perjamuan dari Bu Yung Tai Hiap di dalam gedungnya, maka dengan secawan arak ini akanku hormat Kong Chu sebagai tanda terima kasih kepada ayahmu. Bu Yung Im Seng mengangkat cawan araknya melakukan suatu gerakan menghormat, kemudian ujarnya sambil tertawa. Aku tidak terbiasa minum arak, maksud baik saudara Kim biarku terima di hati saja. Kim Chok sekali teguk menghabiskan isi cawannya, kemudian ia berkata, Kong Chu tak usah memaksakan diri, aku hanya bermaksud memberi hormat saja kepadamu. Bu Yung Im Seng segera meletakkan cawannya ke meja dan menjurah, katanya, kalau begitu ku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepadamu. Ong Ti San menggerakkan sumpitnya dan berkata pula, kalau Kong Chu memang tak pandai minum arak, silahkan mencicipi hidangan kami, hanya masakan gunung yang kurang lezat, harap Kong Chu jangan menertawakan, sehabis berkata dia lantas menggerakkan sumpit dan bersantap dulu. Diam-diam Bu Yung Im Seng berpikir, seandainya meracuni hidangan tersebut tak nanti mereka akan bersantap dengan begitu leluasa, jika aku tidak turut bersantap lagi pastilah mereka akan memandang rendah diriku. Berpikir demikian dia lantas menggerakkan sumpitnya dengan cekatan sekali ikut bersantap tapi yang dimakan adalah hidangan yang telah disantap oleh Hong Ti San tadi. Kim Chok ternyata tidak menawari arak lagi sambil memandang ke arah Bu Yung Im Seng katanya lagi sambil tertawa. Ketika ayahmu ketimpa musibah, semua umat persilatan ikut merasa berduka cita, apakah kemunculan Kong Chu kali ini adalah untuk menyelidiki? Aku khawatir sekalipun berminat juga tak akan mampu untuk mewujudkannya. Bukankah teman-teman ayahmu di masa lalu amat banyak sekali? Bahkan di antaranya terdapat pula tokoh-tokoh sakti di dalam dunia persilatan, asal Kong Chu berseru minta bantuan, masakah mereka tak mau munculkan diri untuk membantu usahamu itu? Bu Yung Im Seng termenung sejenak, kemudian katanya, apakah Kim Lo Chiampo juga berminat untuk berbuat demikian? Agaknya Kim Chok sama sekali tidak menyangka kalau dia akan mengajukan pertanyaan secara berterus terang, untuk sesaat lamanya dia menjadi tertegun. Soal ini, aku khawatir dengan kepandaian silatku yang biasa-biasa saja, mungkin tak bisa banyak membantu diri Kong Chu. Tiba-tiba Tong Tian Hang menyelah. Seandainya Kong Chu kami yang memohon bantuanmu Kim Chok segera tertawa terbahak-bahak. Hah, hah, hahandai kata Bu Yung Kong Chu bersedia memberi muka. Kepadaku, sudah tentu aku pun bersedia untuk membantu dengan sepenuh tenaga, mendengar itu, Bu Yung Im Seng mendesak lebih jauh. Terima kasih banyak atas kebaikan Kim Lo Chiampo. Dewasa ini aku mempunyai suatu kesulitan, apakah Lo Chiampo bersedia untuk memberi bantuan? Desakan yang dilontarkan secara langsung ini dengan kontan saja membuat Kim Chok tertegun di tempat, sampai lama sekali ia baru bisa berkata. Persoalan apa itu? Kim Lo Chiampo, bukankah kau sudah lama berkenalan dalam dunia persilatan? Tentunya kau mengetahui bukan tentang perguruan Sam Sengbun? Bu Yung Kong Chu tak usah sungkan-sungkan sebutan Lo Chiampo tak beraniku terima, meski aku lebih tua beberapa tahun, silahkan Kong Chu menyebut himheng saja kepadaku, ini sudah lebih dari cukup. Setelah mendehem pelalan, terusnya. Mengenai perguruan Sam Sengbun, aku memang pernah mendengar orang membicarakannya, cuma setelah banyak tahun mengasingkan diri persoalan dunia persilatan yang ku ketahui pun bertambah sedikit. Aku cuma mendengar orang berkata bahwa Sam Sengbun merupakan kekuatan yang terbesar di dalam dunia persilatan dewasa ini. Mengenai masalah selanjutnya, aku kurang begitu paham, konon di dalam perguruan tiga malaikat tersebut bukan saja banyak jago lihai yang telah menjadi anggotanya, bahkan memiliki organisasi yang amat rahasia, bila tidak mengetahui kera mengadakan kontak, sekalipun ada orang dari Sam Sengbun yang berada di samping kita pun tidak kita sadari, benarkah itu? Didesak oleh ucapan Bu Yung Im Seng yang tajam bagaikan pisau itu, hampir saja Kim Chok tak sanggup mengendalikan diri, sambil tertawa paksa katanya. Soal itu sih saya kurang tahu. Bu Yung Im Seng segera tertawa hambar. Tampaknya saudara Kim tidak berniat sungguh-sungguh untuk membantu diriku. Bukannya begitu, Bila Bu Yung Kong Chok akan membalaskan dendam untuk kematian ayahmu, tentu saja aku bersedia untuk membantu, tapi perguruan Sam Sengbun toh bukan musuh besar pembunuh ayahmu. Bu Yung Im Seng segera berpikir di dalam hati. Bila ku desak dirinya lebih jauh, sudah pasti keadaan akan berubah menjadi kaku dan tidak mengembirakan berpikir demikian, sambil tertawa di alantes berkata, Saudara Kim tak usah khawatir, aku tak lebih cuma bertanya saja, aku tahu bahwa Saudara Kim sudah lama mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan, sekalipun kau benar-benar bersedia membantuku, aku juga tak akan berani mengusik ketenanganmu. Merah padam selembar wajah Kim Chok karena jengah ujarnya agak tersipu-sipu, asalkan Kong Chok telah berhasil menemukan pembunuh ayahnya sampai waktunya aku pasti akan datang di tempat kejadian dan membantu dirimu. Tiba-tiba Ong Tisan bangkit berdiri, lalu katanya, harap kalian duduk sebentar, aku ingin mengundurkan diri sebentar. Silahkan Saudara Ong cepat Kim Chok berseru. Ong Tisan segera menjurah dan melangkah keluar dari ruangan dengan tindakan lebar. Memandang hingga bayangan Ong Tisan lenyap di luar ruangan, Bu Yung Im Seng segera beranjak, katanya, kami sudah menunggu kalian cukup lama, maksud baik kalian tak akan kulupakan, nah kami sekalian pun ingin mohon diri pula, Kim Chok menjadi amat. Gelisah, serunya cepat-cepat. Kong Chok, mengapa kau harus terburu napsu? Duduklah sebentar, Lohu masih ada. Persoalan ingin dibicarakan. Persoalan apa tanya Bu Yung Im Seng sambil tersenyum. Kim Chok mendehem pelan, kemudian sahutnya.